Halo Sobat Viewers, balik lagi di channel saya The Hobbies. Oke, di kesempatan kali ini saya pengen mengulas satu produk lagi. Ini keluaran dari E-Rolli, dan reel ini murah banget dan saya rasa ini worth it untuk dibeli ya. Nah, sebelum kita bahas tentang reel ini, ada baiknya kita simak dulu detail-detail dari reel ini. Reel dari pabrikan E-Rolli satu ini akan menambah daftar dari reel-reel terbaik dengan budget sangat terjangkau. Dominasi warna silverstone dan gold berpadu menjadi satu dengan desain yang keren yang menjadi daya tarik tersendiri dari reel ini. 12 plus 1 bearing terpateri di bagian rotor pada reel ini. Handle berbahan aluminium dan knob berbahan EVA ikut menambah sempurnanya reel dengan budget sangat murah ini. Oke kawan-kawan, jadi di sini di hadapan saya sudah ada reel-nya. Karena reel ini keluaran dari E-Rolli ya, dengan seri Santuy HR. Oke, sekarang langsung aja kita buka isi box-nya. Kita lihat isinya apa aja dari pembelian reel ini ya. Yup, dari pembelian reel ini cuma ada satu unit reel-nya aja di sini. Langsung aja kita bahas fitur-fitur dari reel ini ya. Nah, jadi di sini di tangan saya ini, ini ukuran 1000. Untuk reel ini sendiri, dia kayaknya untuk di kotaknya ya, keterangannya dia cuma ada tiga ukuran, yaitu di ukuran 1000, 2000, sama 3000. Untuk bahan bodi dari reel ini sendiri, ini bahannya dari grafit ya. Ini koko banget. Rotornya juga agak lumayan kuat di sini, lumayan keras ya. Saya tekan nggak grep di sini. Nah, untuk gear rasio dari reel ini, itu ada di 5,2 berbanding 1, dan max drag-nya untuk reel ini, itu 8 kg ya. Untuk ukuran 1000, saya rasa max drag 8 kg ini besar banget, soalnya biasanya yang saya temuin itu ukuran 1000, max drag-nya itu biasa cuma di 4-5 kg aja. Nah, terus untuk ball bearing, reel ini dia punya 12 plus 1 ball bearing. Nah, sekarang kita cek untuk suara drag sound dari reel ini. Drag sound-nya ini lumayan garing loh. Nyaring kan? Nyaring dan garing. Nah, untuk line capacity di reel ini, saya bacain di sini. Di sini line capacity-nya dengan menggunakan nylon dengan diameter 0,25 mm, itu dapat masuk 245 meter. Dan untuk nylon dengan diameter 0,30 mm, itu masuk 170 meter. Wow! Untuk reel ukuran 1000, saya rasa ini line capacity-nya banyak banget ya. Nah, sekarang satu hal yang membuat saya tertarik banget untuk reel ini, dia ada di bagian shield-nya. Nah, sekarang kita coba bongkar sedikit. Oke, kita cek it out ya. Oke, sekarang kita akan coba bongkar sedikit untuk reel E-Rolli dengan seri Suntoy ukuran 1000. Kita akan cek di bagian spool sistemnya. Oke. Nah, untuk spool sistem, di sini yang saya berang menarik. Untuk reel E-Rolli ini sudah dilengkapi sama shield ya. Oke, sekarang kita akan coba buka di bagian drag washer-nya. Ternyata ini drag washer-nya, dia menggunakan 3 buah bahan felt. Wajar aja ya. Ini drag-nya gede banget. Bagian ini, dia masih menggunakan bahan besi ya. Jadi, perlu perawatan ekstra di sini. Setiap habis mancing, bisa dibongkar dan dikasih grease khusus untuk drag ya. Kemudian, untuk di bagian drag sound-nya, dia masih menggunakan gear matahari. Kita cek di handle. Ya, di sini dia sudah ada shield-nya ya. Di bagian handle. Sudah menggunakan shield. Di asinok-nya. Kita cek juga. Oke, di sini juga dia menggunakan shield. Sudah ada shield. Oke, kita coba bongkar dikit di sini ya. Kita lihat untuk bagian line roller-nya. Apakah ada bearing? Oke, di bagian line roller-nya, dia tidak menggunakan bearing ya. Dia menggunakan busing seperti ini. Terus, kita coba buka dikit di bagian rotor. Yap, untuk bagian rotor, dia terbuka kayak gini. Dan untuk bearing-nya di situ, kita lihat bearing-nya. Dia menggunakan bearing dengan tiba-tiba terbuka yang seperti ini. Tidak ada cover-nya ya. Dan untuk bagian drive gear-nya, Rail ini juga menggunakan tipe bearing yang terbuka. Dan bagian sebelahnya juga, ya, itu masih menggunakan tipe yang terbuka juga ya. Oke, kawan-kawan. Jadi, tadi saya sudah bongkar dikit di bagian spool system dari rail ini. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan rail ini. Yang pertama yang saya akan bahas adalah di bagian kekurangannya. Yang pertama, rail ini ukurannya seribu. Tapi saya rasa ini gede banget ya untuk ukuran seribu. Biasanya rail dengan size segini, dia udah masuk di ukuran seribu lima ratus sampai dua ribu lah. Tapi mungkin dari pihak e-rolly, mereka punya standarisasi sendiri. Sehingga menetapkan rail ini size-nya seribu. Yang kemudian kedua, dari berat. Rail ini agak berat ya. Untuk ukuran seribu ini agak berat. Untuk berat dari rail ini sendiri, 261 gram. Kemudian, ada lagi yang ketiga. Di bagian bearing di atas one way-nya tadi, itu masih menggunakan bearing dengan tipe yang terbuka. Jadi, biasanya bearing dengan tipe tertutup itu lebih punya nilai plus ya. Jadi, waktu kena air, dia nggak langsung mengenai bola-bola bearing-nya. Jadi, kita perlu perawatan ekstra untuk merawat rail ini biar agak tetap smooth. Nah, untuk kelebihannya sendiri. Yang pertama, yaitu ini suara drag clicker-nya yang garing banget. Saya suka banget ini suara drag clicker-nya. Nah, kemudian yang kedua, desainnya juga disini desainnya keren lah ya. Nah, untuk rail harga-harga seratusan ribu, ini desainnya keren banget. Yang ketiga, yang paling menguntungkan waktu kita beli rail ini, yaitu dia sudah menggunakan shield system di bagian tutup knob drag. AC cap sama di bagian knob drag-nya ini. Jadi, otomatis akan sedikit lebih menjaga air masuk ke dalam jerawan-jerawan rail ini pada waktu kita memancing. Apalagi waktu terkena cipratan atau hujan ya. Tapi kalau sampai rail ini terendam, saya rasa ini akan masuk air banget ini. Kemudian, ada lagi yang menjadi nilai plus dari rail ini. Desain spool rail ini, dia didesain untuk tipe long cast ya. Jadi, di bibir rail-nya ini, dia agak posisinya agak miring. Jadi, biasanya spool-spool dengan desain seperti ini, dia didesain untuk long cast. Jadi, rail ini cocok banget. Dipakai buat dasaran, buat casting, ini cocok banget lah. Kemudian, kelebihan yang lainnya, yaitu dari harga ya. Rail ini dibanderol di harga cuma Rp150.000. Nah, jadi saya rasa dengan harga yang seperti itu, rail ini sangat worth it banget buat kita beli. Nah, kemudian ada satu pesan saya buat kalian, bagi kalian yang berminat buat beli rail ini. Supaya kalian lebih ekstra teliti ya dalam membeli. Soalnya kenapa? Rail ini dia keluarannya sih udah lama ya. Nah, jadi untuk rail ini yang produksi di bawah tahun 2021 itu dia tidak menggunakan seal. Jadi, kalau kalian mau membeli rail ini, kalian cari yang dikeluarin pada tahun 2021. Jadi, sebelum kalian beli, kalian tanya dulu sama sellernya, apakah rail ini udah menggunakan seal atau belum. Karena tipe lamanya dia sama persis seperti ini, hanya aja perbedaannya dia tidak menggunakan seal system. Oke, kawan-kawan. Jadi, seperti itu dulu review saya tentang rail Irori Santoy HR ini. Semoga review saya kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin kalian yang lagi cari-cari rail cadangan, kalian bisa pilih ini. Ini opsi yang mantep banget lah. Oke, sampai disini dulu vlognya kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen. Dan jika kalian bersedia, silakan kalian share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan yang pasti tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.